Pernah nggak kamu ngebayangin apa jadinya jika kita kembali ke masa harus memproduksi segala sesuatu dari emal, termasuk saat memakan? Gimana jadinya saat lapar kita harus menanam kentang dulu, dipanen, dipotong, lalu baru dimasak menjadi kentang goreng kekimian? Em, nggak kebayang ya repotnya? Karena saat ini kaya sangat dimudahkan, terutama yang adanya makanan cepat saji, frozen food, dan sebagainya yang menghemat waktu konsumsi. Meski kemudahan seringkali kita take for granted, dalam konsumsi makanan ternyata ada fenomena yang disebut oleh Baumann sebagai perkembangan dari masyarakat produksi ke masyarakat konsumsi. Perbedaan antara masyarakat produksi dengan konsumsi dapat disadari terlebih dahulu khususnya melalui pekerjaan kita loh, pekerjaan. Iya, pekerjaan. Sadar nggak sih? Saat ini pekerjaan terasa lebih fleksibel yang ngebuat ada waktu lebih banyak untuk mengkonsumsi. Kita nggak lagi punya semboyan bekerja untuk memproduksi namun bekerja untuk mengkonsumsi sebagai bagian dari identitas kita. Lalu sebenarnya gimana sih perubahan produksi konsumsi bisa terjadi? Jawabannya terletak di cara para kapitalis membentuk kultur konsumsi. Pertama, satisfaction konsumen harus instan, tandanya konsumen nggak boleh terlibat dalam proses konsumsi yang terlalu lama. Hal ini ditempuh melalui penawaran layanan pesan antar makanan seperti si hijau, si oranye, si merah, dan masih banyak lagi. Kedua, kamu termasuk tim yang impulsif dalam membeli makanan karena promo, voucher, maupun tawaran gratis ongkir nggak nih? Kalau iya, tandanya kamu sudah terjebak dalam trik untuk terus menumbuhkan desire melalui promo tersebut. Siapa di sini yang ikut memanfaatkan fitur kredit paylater saat ingin membeli makanan? Hal ini nih yang bikin kita dapat label sebagai masyarakat konsumsi, si masyarakat kredit, dan anti nabung. Ketiga, pernah merhatiin nggak? Di berbagai aplikasi layanan antar makanan, terdapat penggolongan desserts, main course, beverage, dan lain-lainnya. Rasanya makanan kita itu jadi nggak lengkap kalau tanpa salah satu komponen tersebut. Nah, ini tandanya kapitalis telah sukses menumbuhkan kebutuhan terhadap makanan yang tidak mutlak dipenuhi oleh kita. Meskipun demikian, sebagai konsumen sebenarnya kita juga memiliki freedom to choose lho. Dari cara kita memilih untuk tidak menggunakan aplikasi Shopee karena sempat tidak memanusikan kurir, lebih memilih layanan happy fresh yang plastik free, hingga memilih produk di body shop yang animal testing. Ternyata, kebebasan memilih tersebut adalah sebuah bentuk identitas konsumer citizen dalam politik konsumerisme. Ini yang disebut misaliti sebagai adanya konsumen yang memilih produk dengan mempertimbangkan nilai politik, sosial, etis, dan sebagainya. Di sisi lain, kebebasan memilih juga dapat membentuk kita sebagai citizen konsumer bila membeli produk atas kepentingan pribadi. Contohnya, saat kita memilih layanan catering diet dari yellow feed karena enak, mengonsumsi makanan vegan dari bergreens, dan lain sebagainya. Di samping semua itu, konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan just money saja, tetapi juga untuk memenuhi kepuasan emosional. Seperti yang dijelaskan oleh Featherstone, budaya populer telah menggeser bentuk konsumsi masyarakat menjadi fokus pada hal-hal yang unik, misalnya seni. Sekarang, industri seni memainkan peran penting sebagai produsen komoditas yang merealisasikan kesenangan masyarakat. Nah, coba ingat lagi deh, ketika BTS meal diluncurkan oleh McDonald, ribuan masyarakat di seluruh penjuru dunia rela mengantri panjang demi mendapatkan hal yang dianggap sebagai ikon kesenangan mereka. Bahkan ada yang rela nih, membeli kantong berlogo BTS seharga ratusan ribu. Dengan membeli produk tersebut, satisfaction akan dreams, image, dan pleasure akan ikon dari tiap individu akan terpenuhi. Yuk, kita simak pandangan dari pembeli McDonald BTS. Pas awalnya itu, soalnya packagingnya tuh estetik, kan ungu-unggu gitu. Jadi, saya tuh sampai sekarang masih simpen buat dipanjang, ini buktinya. Terus, selain itu, kan kemarin mereka tuh ngeluarin dua flavor saus yang baru, jadi kayak penasaran aja pengen coba gitu. Terlepas dari semua bentuk konsumsi yang gencar ditawarkan oleh perusahaan melalui berbagai promo, perlu diketahui bahwa kita tetap memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan konsumsi pribadi. Pilihan tersebut dapat membentuk kita menjadi pribadi yang bijak melalui konsep citizen-consumen dan konsumen-citizen yang diterapkan. Pilihan juga mengantarkan kita pada konsumsi dreams, image, dan pleasure yang memperluas preferensi dengan tetap memperhatikan manfaat dan kebijakan bagi diri sendiri. Nah, kalau kamu tipe masyarakat konsumsi yang seperti apa nih?